Polda Jawa Barat mencopot jabatan Kapolsek Astana Anyar usai terbukti menyalahgunakan narkoba pada Rabu Malam. Selain Kapolsek Astana Anyar, Polda Jawa Barat juga memeriksa 11 anggota lainnya yang turut terlibat. Dugaan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Kapolsek Astana Anyar berinisial YP bersama 11 anak buahnya berbuntut panjang. Polda Jawa Barat mencopot jabatan Kapolsek Astana Anyar serta memeriksa 11 anggota lainnya. Sebagai langkah lanjutan, inspeksi mendadak dan tes urin juga dilakukan di kota Bandung. Ini pembelajaran bagi yang lain. Karena apa? Bagi anggota yang menyalahgunakan narkoba, kebijakan pimpinan jelas. Maka Puri kemarin menyampaikan dalam komentar wisnya bahwa bagi anggota penyalahgunaan narkoba, pilihannya hanya dua, dipecat atau dipidanakan. Kapolsek dan 11 anak buahnya ditangkap pada selasa siang oleh propang Polda Jawa Barat. Dari para pelaku disita barang bukti sabu seberat 7 gram. Di kawasan wisata Kepulauan Seribu Jakarta, BNN mengagalkan penyelundupan 400 kilogram sabu-sabu. Tiga tersangka ditangkap dari homestay di Pulau Untung, Jawa. Sabu ditemukan dalam boks plastik diduga untuk menghindari air laut ketika dikirim dengan perahu kecil. Penyelundupan diduga dikenalikan narapidana dari Lapaslawi, Tegal, Jawa Tengah. Penyelundupan yang dilakukan jaringan internasional ini diganggalkan pada tanggal 6 Februari lalu. Penyelundupan CNN Indonesia